Pak Yahi, dengan melihat peta politik yang sekarang ini kan, Indonesia sudah punya cawapres yang sudah pasti nih, yang dicalonkan. Tapi kan untuk saat ini belum kita temukan nih cawapres yang paling ideal itu siapa? Menurut Pak Yahi, kira-kira siapa cawapres yang paling ideal untuk masyarakat Indonesia? Kalau Indonesia mau top, ini kan salah satunya kan isu terakhir ini kan tentang korupsi macam-macam. Nah yang bisa dipercaya untuk membareskan urusan Indonesia ini, cawapresnya kan jelas, sudah hampir gak bisa diubah tiga orang. Kalau cawapresnya itu ya menurut saya cuma dua pilihannya itu, Prof. Dr. Haji Mahfud MD atau Basuki Cahaya Purnama. Itu dua orang itu track recordnya itu orang gila semua itu, orang yang bisa ngatasi Indonesia gak ada rasa takut itu. Kalau yang lain itu, alah masih hitung-hitungan lah. Kalau dua orang ini, wah aku percaya itu. Ahok atau Pak Mahfud? Gitu. Kok Ahok atau Pak Mahfud? Gitu. Kalau misalnya cawapres, ada cawapres yang mau mencawapreskan Pak Mahfud atau Ahok, wah tak dukung. Gitu loh. Dan rakyat yang dipercaya pasti mendukung. Karena dua orang ini track recordnya benar-benar gila itu kalau melawan korupsi, melawan intoleransi, melawan apapun gitu. Betul. Nah mungkin kan ada yang tanya, Pak Gek kan berpihak pada pribumi. Iya saya berpihak pada pribumi dan siapapun yang pro-pribumi. Yang gak bikin gara-gara di Indonesia. Kalau bikin gara-gara, wah aku persoalkan itu. Ahok itu luar biasa, itu lebih pribumi dari saya itu. Dalam membangun apa, tekadnya untuk membangun Indonesia, untuk memajukan Indonesia, untuk mengat, membereskan Indonesia yang masih banyak masalah ini. Cuma dua orang itu, yang lain nanti dulu.